Sejak dimulainya operasi keselamatan telabang tahun 2022, berbagai pelanggaran ditemukan oleh petugas Satuan Lalu Lintas di Sukamara. Operasi keselamatan telabang tersebut dimulai sejak tanggal 1 hingga 14 Maret tahun 2022 atau berlangsung selama 2 pekan alias 14 hari. Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Sukamara melakukan penertiban terhadap puluhan kendaraan yang melanggar tata tertib berlalu lintas. Kapolres Sukamara Dewa Made Palguna melalui Kasat Lantas Polres Sukamara Ibtu Dwi Agus Yustiaman mengatakan bahwa penertiban ini dalam rangka operasi keselamatan telabang dengan sasaran adalah pengendara tidak mematuhi peraturan berlalu lintas seperti tidak memakai helm, melawan arus, dan menggunakan kenalpot brong atau kenalpot non-standar pabrikan. Dalam penertiban yang dilakukan, sebanyak 75 kendaraan yang diantaranya adalah remaja yang menggunakan kenalpot racing dan pengendara tidak memiliki kelengkapan dalam berkendara. Selain itu juga, kendaraan dengan oper kapasitas atau oper dimension dan overloading atau odol ini juga dilakukan penilangan. Dari hasil kegiatan operasi keselamatan yang dimulai tanggal 1 Maret sampai tanggal 14 Maret tahun 2022 di mana kegiatan operasi sudah berjalan dengan aman, dengan lancar dan tidak ada hal yang kasus yang menonjol di dalam laporan tersebut laka tidak ada, nihil, dan yang sering terjadi kemarin kita melaksanakan kegiatan penertiban atau tindakan penilangan kepada pelanggar-pelanggar yang melakukan pelanggaran. Yang terutama yaitu, yang paling banyak kegiatan kita kemarin adalah penertiban penindakan terhadap kenalpot brong. Tilang kemarin selama 14 hari, tilang sebanyak 75 pelanggar yang kita melakukan penilangan dari 75 tilang itu, yang paling banyak, yang paling dominan adalah kenalpot-kenalpot brong yaitu sebanyak 31 bendara kenalpot brong yang kita jaring selama 14 hari kemarin. Yang dari sisanya itu ada yang overloading, selagi rekt-rekt muatan yang melebihi kapasitas lah itu yang kita laksanakan, yaitu 375 kemarin. Tujuan dari kegiatan ini, tambah kasat lantas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan serta etika tertib berlalu lintas di jalan raya. Dari Kebupaten Sukamara, Cepri Baringjam TV